Apakah Nabi kita s.a.w. mengajarkan, kita sering dengar kan hadisnya itu La takdob walakal janah kan gitu kan, hadisnya gitu kan La takdob walakal janah, jangan marah kok akan masuk surga Tapi pertanyaannya, apakah memang kita gak boleh marah? Boleh, maka dalam syariat dikasih panduannya Apa panduannya? Panduannya kalau marah Urusannya ketika agama kita dihina, dizolimi, dicaci gitu Itu harus marah kita Tapi di luar yang lain, gak boleh marah Jadi ketika ada si adik atau kakak tadi yang punya saudara Katakanlah yang masih mohon maaf, misalnya agak berantakan Bukan disitu letaknya untuk marah sama dia Dia butuh apa? Dia butuh kasih sayang Dia butuh ilmu, dia butuh dipeduliin, dia butuh dikasih tahu, dia butuh dikawal Bukan dia marah, kamu ini kebegok banget sih Dikasih tahu kok gak? Dikasih ini berantakan, ini berantakan Katakanlah ya begitu, bukan tempatnya marah disitu Gitu loh, maka Nabi kita menjelaskan Coba lihat Nabi kita tuh ya masya Allah ya, kalau kita lihat Saya kalau lihat bayangan kayak begini tuh membayangkan Ada kisah yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar Saat Nabi itu ada halakoh, ada kakalah kajian seperti ini Tiba-tiba masuklah seorang Arab badui Lagi rame-rame kayak begitu Arab badui ngapain? Kencing dalam masjid Kisahnya begitu Ya Apakah Nabi marah? Sahabat yang marah Itulah kecerdasan Emosinya Nabi itu, tingginya minta Kenapa? Ya karena dipandu wahyu Ya Sampai Nabi bilang apa? Umar bilang, ya Rasulullah izinkan aku memenggal kepala dia Jangan Umar, biarkan dia menyelesaikan hajatnya coba Pipis di masjid sampai selesai Akhirnya dia pergi keluar Yahudi, apa Si badui itu, Arab badui itu Nah Nabi gak marah Karena orang itu adalah orang-orang yang lemah akalnya Gitu Pelajarannya apa? Saya kadang-kadang geli-geli aja Geli dan senyum-senyum aja Ketika ada orang tua Menumpahkan seluruh kemarahannya Kepada anaknya yang masih lemah akalnya Itu pelajarannya Itu orang tua yang bodoh Gak paling marah sama anak Anak itu Apalagi yang masih lemah akalnya Pertanyaannya Dari situ kita belajar lagi kan Anak yang lemah akalnya itu kapan? Anak yang dibawah usia tamis Tamis gak tau pula kita Taunya balik doang Tamis itu dia belum balik Tapi sudah tau mana baik dan mana benar Sebelum tamis itu Anak itu masih sangat lemah akalnya Maka bukan saatnya Atau bukan waktunya Menumpahkan kemarahan kepada anak Yang lemah akalnya Gitu Ya Nah jadi itu ilustrasinya begitu Bapak-bapak sekalian Maksudnya Maksudnya Terima kasih.